Militer Israel memborbardir target-target Hamas di jalur Gaza, Kamis dini hari kemarin. Israel mengklaim serangan ini sukses merusak fasilitas-fasilitas perang Hamas. Angkatan Darat Israel menyatakan jet-jet tempur Israel menyerang lokasi penyimpanan bahan baku kimia milik Hamas yang digunakan untuk membuat roket. Tak hanya itu, militer Israel juga membobardir tempat pembuatan senjata milik Hamas. Tak mau tinggal diam, kelompok pelawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udara. Melawan pesawat tempur Israel yang melanggar wilayah udara Gaza. Laporan koresponden Al-Maeddin dari jalur Gaza, kelompok Palestina juga menembakkan rudal ke permukiman Israel di dekat Gaza.